Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang PF Badi Graveline sama kelas baru, yaitu adalah Arkana Invoker Ini kalau kalian cek di desain note, ini sudah ada clue yang diberikan oleh Alina secara resmi The Graveline Bang Badi Karena dulu Alina itu pernah janji bahwa dia akan merilis pet Graveline Companion Mungkin dari kalian yang belum tau itu pet Graveline Companion atau Badi itu contohnya kayak gini Nah itu kan pet yang kayak NPC yang jadi pet gitu ya Nah itu dia berjanji akan merilisnya di tahun 2024 Dan sekarang itu sudah tahun 2024 Dan sepertinya Alina akan mendapatkan janjinya Nah dulu ini ada seorang Playlina Dia namanya Dominicus Chris ya Dia sepertinya ingin sekali menikahi Graveline ya Lebih tepatnya memiliki mungkin ya Cuman kan Graveline itu tidak nyata Jadi dia inginnya itu Apa namanya ya Inginnya itu ya dia memiliki di dalam game lah ya Nah dia udah mengini-inikan dan sama Alina juga udah dibales ya Dan balesannya ini yang tadi The Future ya dia bakal memberikan Bakal merilis Graveline nya di tahun 2024 Dan harganya itu 2KAC ya Dan pet ini permanent kalau nggak salah ya Jadi nggak Bukan rare gitu guys Jadi kemungkinan pet Graveline Yang akan datang itu Akan menjadi awesome ya Cuman Di Twitter ini ada 2 pet Ini yang pertama ya I hear a new bang buddy Is to arrive soon Nah Ini yang pertama ya Cuman Aku pertama kali lihat ini Aku sangat kecewa banget ya Kecewanya itu karena Ya ini Graveline Cuman ini bukan Graveline yang kuinginkan ya Pengenku tuh yang Ori Dan Kemarin Ini si Yoshino upload lagi ya Ya intinya banyak yang Pengen Graveline Yang Ori Jadi ini udah dirilis Tapi apakah duanya ini Akan jadi awesome Atau hanya salah satu aja Kalau menurutku sih Ya Kalau menurutku ya Mungkin Alina denger ya Ini jadiin rare Ini awesome Nah mantep sih Karena ya Gimana ya Ya biar lebih eklusif lagi ya Ini kan pet Graveline Sangat eklusif banget ya Dari petnya aja udah eklusif ya Cara untuk mendapatkannya pun Harus eklusif juga ya Biar player tuh dapet tuh Bangganya tuh berlipat ganda ya Kemungkinan juga akan laku besar Kalau Ini jadi rare Karena Kemungkinan di masa depan Orang-orang untuk Nyoda Pet ini tuh Pasti tinggi banget ya Dan juga Kalau Graveline aja Bisa jadi pet Berarti NPC-NPC yang lain Juga berkemungkinan Akan menjadi pet juga Contohnya nanti Mungkin bisa aja Artik Bisa aja Pet Alina Pet Yoshino Pet Zoom Wah kalau Zoom Artik itu Kompanion Pet Tapi bisa Battle Pet tuh Kayak bakal keren banget ya Ya kan Jadi kayak Artik itu Pake kapaknya Bantu mukul Wah Terus Zoom Bantu mana Wah Gila sih Semoga bisa begitu ya Karena ini udah dimulai nih Aku udah mencium Bau-bau nih Ini nih Udah 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 bisa Bisa sih Bisa itu Bisa Udah Udah ada Bisa sih Cuman tinggal nunggu aja Yuk Yuk orang dalam Akibatnya Bisa yuk Merequestkan itu Yuk Gila sih Kompanion Battle Pet Wah mantep 2 KAC 5 KAC pun Ku beli ya Ayo Gaskin ya Siap Oke Dan kabar baiknya lagi Kalian tau Ini gak Armor ini Armor yang ini Nah Armor Graveline Versi Yukai Eh bukan Yukai Ini Seyid Bukan Kok Seyid Shadows Last Spoko Itulah SS gitu loh Apa Shades General Spoko Intinya Adalah Graveline Versi Versi Evil Shades Pokok itu Ya Spoko intinya Itu ya Dan Disini Alina Bilang Ini Aku translate Aja Karena Bahasa Inggris Itu burik Permesuri Graveline Mungkin Tapi Setelah Semua Yang Anda Lalui Bersamanya Dia Adalah Sepertus Tia Jumat Ini Dia Muncul Dan Set Yokai X Shades Shades Frozaken Tiba Berarti Kemungkinan Besar Minggu Ini Hari Sabtu Ini Nanti Akan Dirilis Aku Berarti Semoga Bisa Jadi Heart Farming Hadapanku Situ Atau Nggak Beli AC Kalau Mergesop Kayaknya Terlalu Bagus Karena Kalau Kalian Dulu Ingat Di Ferozak Ini Bukan Cuman Armor Doang Tapi Ada Wipen Juga Salah Satunya NSOD Kalau NSOD Nggak Mungkin Jadi Merge Biasa Nah Ini Jadi NSOD Versi Harusnya Heart Farming Atau Nggak Minimal Minimal Punya NSOD Dan SDKA Anjing Itu Itu Satu sisi Bagus Satu sisi Juga Kurang Bagus Cuman Sekarang Sudah Banyak Player Yang Punya SDKA Jadi Harusnya Bisa Minimal NSOD Minimal Punya NSOD Untuk Dapat Ini Soalnya Evolusi Dari NSOD Harusnya Punya NSOD Bisa Supaya Orang Lebih Berminat Untuk Farming NSOD Lagi Oke Jadi Itu Pembahasan Untuk Pack Graveline Sama Graveline Versi Yokai Kalau Ini Dua Kasi Nggak Wartin Ini Graveline Burik Tapi Kalau Ini Wah Gokil Oke Kita Lanjut Kita Membahas Tentang Kelas Baru Yaitu Arkana Invoker Di Posting Aumon Yang Katanya Pensi Tapi Comeback Lagi Emang Agak Aumon Dia bilang Pensi Pas PDK Muncul Comeback Lagi Oke Disini Karena dia Pakai Bahasa Inggris Jadi kita Skip Aku Agak Pusing Mikir Ini Cuman Dari Yang Kubaca Di Live Di Live Chat Kemarin Cara Untuk Dapetin Kelas Ini Itu Ada Dua Cara Rumornya Dia Farmingnya Kayak LR Dan Nanti Bisa Juga Di Farming Menggunakan Darkon Atau Drago Insignia Jadi Sistem Dia Kayak Gini Dia Bisa Mir G Swap Item Item Menggunakan Dage Insignia Ini LR Berarti Kalau Arcana Infokernya Nanti Bisa Diginiin Tapi Menggunakan Darkon Atau Drago Insignia Karena Disini Kata Omon Intinya Itu Butuh Sekitar 80 80 Darkon Atau Drago Jadi Seumama Kalian Darkon Cuman Punya 30 Tapi Drago Punya 50 Berarti Itu Sudah Kehitung 80 Jadi Seperti Itu Lebih Jelas Lagi Kita Coba Trans Betul Ya Bagi Kalian Yang Menjadi Total 80 Drago Kalian Bisa Mendapatkannya Kelas Sedikit Lebih Mudah Nah Ya Bener Jadi Jika Kamu Punya 40 Dan 40 Udah Cukup Bener Kan Oke Bener Jadi Bisa Kayak Gitu Dan Kita Cek Stock Insignia Dari Cropster Aki WeWord Ada Berapa Insignia Kita Lihat Insignia 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 Kita Lihat Darkon Nya Mana Loh Gak Ada Waduh Berarti Ada Di Eventory Tolong Ini Kita Lihat Dark Dragon Dulu Drago Wah Ada 150 Untuk Darkon Wah Ada 150 Juga Jadi Aman Aku Bisa Mendapatkan Kelasnya Dengan Hanya Modal Nukar Insignia Itulah Pentingnya Ultra Boss Jadi Jangan Malas Untuk Ultra Boss Setiap Minggu Oke Mantap Dan BTW Kalau Kalian Lihat Set Set Ganteng Gila Tema Roasting Set Minggu Set Set Hitam Seperti Set Set Hitam Lebih Keren Set 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 Buruk Set Set Oke Mantap Lalu Lalu Itu Adalah Kurang Sneak Peek Untuk Cara Mendapatkan Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Kelas Sneak Peek Nah Yang Kedua Ini Si Darkon Sudah Buat Atau Nggak Lagi Proses Dikin Animasi Kelas Aku Sebenarnya Nggak Pengen Lihat Dulu Karena Aku Pengen Lihat Di Ingame Cuman Apalah Daya Sudah Terspoilery Jadi Sekalian Aku Umumkan Biar Kalian Terspoilery Oke Kita Scroll Kebawah Satu Dua Tiga Bang 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 Ini dia Working on Some Skill Animadeon Udah pasti Ini Skill Kelasnya Arkana Infoker Berarti Arkana Infoker Air 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 Aneh Kalo Engga AI 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 V Mungkin Arkana Infoker AI V Mungkin Mungkin Bakal Senyatanya AI V Atau AI Bodo Amat Yang penting Animasinya Seperti Ini Kart Claster Karena Dia Berhubungan Sama Kartu Kartu Apo Pintu Nah Masalah Ini Kartu Apo Pintu Tuh Ya Kan Nah Bagus Harapanku Harapanku Sebenernya Cuma Satu Aja Animasinya Itu Ori Jangan Ada Animasi Yang Ambil Dari Kelas Lain Wah Itu Bangsat Ini Heart Farming Udah Pasti Ditambah Ini kan Kelas Pertama Darkon Masa Iya Animasi Nyolong Dari Blood Soccer Kan Gak Mungkin Harus Bikin Ori Yang Alat Darkon Jadi Harapanku Ini Animasinya Itu Ori Dan Animasinya Bagus Juga Walaupun Ditahan Aumun Jadi No Animasi Cuman Ya Untuk Orang Orang Sepertiku Ini Cocok Bagus Keren Dan Tadi Aku Coba Cek Di Ini Belum Ada Sneak Peek Apa Ya Ya W Selah Sia Biasanya Ada Icon Icon Cuman Icon Di Darkon Cuman Satu Doang Anjing Kelit Banget Sneak Peek Bos Tuh Ini Duh Gini Doang Anjing Mungkin dari kalian ada yang punya stick yang lain ya Apa mungkin di Designlet ya Atau di Kuitrahalina ya Kayaknya gak ada deh Ya Yaudah lah Kalau gak ada ya You wish lah Ya Pokok intinya Segitu aja Mungkin informasi yang Bisa Bisa Kubagikan di video kali ini ya Aku sangat menanti sekali ini Semoga Rilisnya juga minggu ini Semoga ya Karena kalau yang Vick itu baru yang Yokai tadi ya Yang Gravel Yokai itu Rilis Vick minggu ini Tapi kalau untuk Pathnya Belum tau ya Semoga Loh Ada yang Ini Ada yang Oh si Dominicus Orang Indo Anjing Ternyata Si Bangsat yang Merekomendasikan Ini Orang Indo Cok Pantesan Orang Indo Emang sange banget Sama Gravelin ya Ternyata Dia yang Merekomendasikan Anjing Wah Iya Anjing Anjing Ha ha Orang Indo Cok Alhamdulillah ya Ya Intinya Kita tunggu aja lah 2KAC Murah lah Murah lah Untuk Path Gravelin murah Apalagi ini Bang Path Jadi Membantu Oke lah Jadi ya Kurang lebih Segitu aja Di video kali ini Terima kasih Sudah menonton Video ini Dan Bye Bye Halo semuanya Kalau kalian Mau farming item Tapi kok capek banget Kalian bisa Jogja akun kalian Di Pornshop Link grupnya Ada di deskripsi video ini Makasih ya Sampai jumpa ya